Terima kasih. 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 gitu loh. Yudha, Yudhantara. Eh, ini kan om lo yang lo ceritain tadi malem, iya kan? Iya. Ya, di setiap keluarga pasti ada yang kayak gitu kan? Jadi om lo tuh bener-bener ngelakuin tindakan kriminal ya? Dia dan istrinya tiba-tiba aja muncul dan tinggal di rumah gue. Dan itu terjadi setelah kematian bapak. Jadi lo masih curiga, Ki, sama mereka kalo mereka bakal ngelakuin hal jahat? Eh, lo mau gak kalo gue nyelidikin mereka? Gak usah deh, Git. Gak apa-apa lagi. Mungkin gue aja yang terlalu khawatir. Yaudah deh, serah lo. Tadi si Anto nyariin lo tuh... Anto? Yaudah deh, kalo gitu gue samperin Anto dulu ya. Iya. Udah, Gita. Udah. Aneh banget sih. Kenapa tiba-tiba dia muncul ya? Gue jadi khawatir nih. Jangan-jangan dia bakal ngelakuin hal yang jahat. Gue mesti ngebantuin Rizky. Tidak. Ki, ngapain lo berhenti, Ki? Nessa. Nessa. Gue harus ngapain nih, Tok. Gue takut dia masih marah. Ngapain lo takut? Mendingan lo samperin Nessa, lo tanya masih marah apa enggak. Kalo lo gak tanya kan lo gak tau dia masih marah apa enggak. Dia sana. Tidak apaan sih, buk cek cowoknya kok. Rizky? Aku bener-bener minta maaf tentang kejadian kemarin. Ya udah lah, yang udah terjadi mau gimana lagi. Yang pasti sih kepala sekolah yang udah caranya. Dan sekalian buat persiapan di tadi mateng aja. Kalo boleh, aku mau nebus semuanya, Nes. Mungkin aku bisa bantuin siap-siapin pensi yang sekarang. Nah, oke. Lagian kan pensi tinggal dua hari lagi. Dan yang pasti, itu sibuk banget. Nanti malam aja itu panitia pada mengikuti sekolah. Mempersiapkan sesuatu yang belum selesai. Ya udah, kalo misalnya pengen ikut, gak apa-apa. Ya udah. Dadah. Woi! Denger-denger Nessa sama panitia pensi lainnya mau nginep di sekolah ya? Kalian pada ikutan gak? Ya, kalo gue sih terserah dia itu. Terserah si Rizky. Kok gue sih? Ya bisa tuh dari tadi keliatannya mikir-mikir melulu. Kan padahal kesempatan buat deketin Nessa. Iya gak? Iya. Kenapa sih, Ki? Lu mikir-mikir? Gue gak tega ninggalin nyokap. Apalagi setelah kejadian lampu kristal itu. Lu tau sendiri, kan? Gimana kalo gue nginep di rumah lo buat ngejagain nyokap lo? Lu? Lu mau nginep di rumah gue? Lu serius git? Lu mau bantuin gue jagain nyokap gue? Gue kan temen lo, Ki. Maksud gue gak mau nolongin lo sih? Hmm... Iya... Iya sih. Kalo misalnya lo mau nemenin nyokap gue, berarti gue bisa tidur di sekolah. Bisa bantuin Nessa siapin pensi. Iya gak tau? Iya gak tau. Hmm... Good. Thanks banget ya. Ini sudah semuanya? Itu semua cerita tentang kondisi Ria Rizky. Bagus, bagus. Ini bayaran kamu. Aku punya semua catatan tentang anak muut itu. Aku bisa gunakan ini untuk melawannya. Dan aku pasti bisa menemukan titik lemahnya. Sekarang... Kamu sudah di tangan kami Rizky. Kami akan menghancurkanmu. Wow... Sayang... Kamu keliatan luar biasa sekali. Kamu seperti orang kaya. Vera, Vera... Yang kamu lihat sekarang ini adalah... Seorang calon pengusaha besar. Sebentar lagi aku akan bertemu dengan seorang pengacara. Pengacara yang akan membantu kita mencari celah. Celah... Untuk bisa menguasai... Dan memegang perusahaan itu. Sayang... Kamu bener-bener pantas jadi bos besar. Setelah apa yang kamu alami selama ini sayang. Apa itu? Ini... Ini adalah yang membantu kita sayang. Ini adalah semua catatan tentang anak muut itu. Siapa tahu ada kelemahannya. Bagus... Bagus... Amplop ini akan kita pegang. Dan kita simpan baik-baik ya. Apakah... Bentar kalau mau makan atau minum ambil sendiri. Anggep aja rumah sendiri, oke? Oke... Eh, kayaknya tumpangan gue udah dateng tuh. Jangan lupa ya, Gid. Iya, iya. Minum obat jam 5, makan jam 7, minum obat lagi jam 9. Pokoknya semuanya gue inget. Lu tenang aja, nyokap lu bakal baik-baik aja sama gue. Oke? Oke, kalau gitu. Gue percaya sama lu, Gid. Sip. Thanks banget ya. Baik, Gita. Da. Baik, Gid. Da. Da. Hmm, perasaan gue gak enak. Mereka udah bikin gue takut. Kayaknya ada sesuatu yang aneh dan mengerikan. Sepertinya mereka bukan orang baik-baik. Hmm. Eh, udah dateng. Gitu dong. Ya udah, langsung gabung ya. Tuh, itu chatnya. Dan chatnya di situ. Oke? Oke. Terus kalau misalnya butuh apa-apa sama gue, gue diurangan osis ya. Oke. Yaudah. Oke, satu jam. Terima kasih. Oh, ini catnya. Satu, dua. Aduh, ceweknya gak berani. Aduh. Puh, puh. Aduh, dia, dia, dia. Puh. Ki. Apaan tuh, Ki? Cat apa-apa sih? Kurang, disintunya, Ki. Ngapain si Castro di sini? Bakalan gue bikin kapal, Ki. Kapal, Ki. Resi. Makan, kerja. Kepal, kenapa, Ki? Ah, gak apa-apa, Nes. Gue mau cuci mok ke dulu, ya. Apa sih? Apa dia ya orangnya? Rupanya mirip. Kalian berdua, kerja berdua, gak apa-apa, kan? Soalnya gue mau ngecek konsumsi dulu sama yang lainnya, ya. Oke. Kerja yang benar, dong? Oke. Eh, gue dengar. Di sini ada pesta, ya? Maaf, ada perlu apa, ya? Lebih baik kalian jangan berada di sekitar sini. Soalnya kita semua bisa kena masalah kalau kepala sekolah sampai tahu ada minuman keras di sini. Eh, kau jangan langsung alim, ya. Tampak kelenada yang kasih tahu, tahu. Nih, enak, nih. Minum. Enggak, enggak. Makasih. Ayo! Don't worry, men. Kalau dia gak mau minum, jangan dipangsa. Gue punya akado khusus buat mereka. Apa itu? Benda ini kecil, men. Tapi lebih keras dari alkohol. Ayo, men. Kita pijain, ya, men. Eh, eh, eh. Tenang, men. Gue mau lu ikut party gue. Oke, men. Kita cukup, ya. Apa-apa, nih? Masanya. Sini, ya, namatis. Ini akan mengantarkan kamu ke surga. Ayo, men. Aduh, apaan, nih, bang? Jangan malu-malu, men. Apaan, nih, bang? Ini lebih enak, men. Bagus, anak matis. Kau akan melayang-layang bagaikan di surga. Cepat! Ayo, anak matis. Loh, anak matis. Ayo, anak matis. Ayo, aku daput. Oke. Selamat, ya, kaya. Aku nikmatin. Nikmatin, deh. Daput, man. Apaan itu? Auk, pahit. Cepat! Jadi, besok kita harus ngecek lagi, ya. Siapa-siapa aja yang akan tampil besok. Oke? Tidak apaan, Pak? Eh, pergi, pergi, sih. Jangan-jangan. Eh, pergi, pergi, sih. Oh, bunga. 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 Kek! Kek! Manifikan. Nessa! Hah, Nessa. Eh. Ngeloi. Eh. Woh. Miss, gak apaan, sih, lo? Loh, lu lihat deh. Ini gara-gara, lo suka kacau, tau. Cium dulu. Eh, salah. Eh. Cium dulu. Nessa, I love you, Nessa. Ini buat kamu, Sa. Hahaha. 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 Cua! Dia pergi. Aduh, apaan sih? Si Katro bikin luar lagi. Ari! Digi! Bawa mereka keluar! Nih! Aduh! Coy santai, Coy! Aduh, Coy! Lu lagi enak nih! Ikan mereka! Bisman! I love you, baby! Lu mau jagoan? Yang jago itu cuma gua! Reza! Bisman! Ini satu lah! Bisman! Kalau Nessa tau, dia ga pernah maafin lu! Mereka! Mereka! Mereka tau, Katro! Sekali lagi lagi masalah! Mereka! Tepul! 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 Bangun Tepul! Aduh, kau banyak. Aduh, aduh. Bangun, begok. Aduh, aduh. Aduh, Mama. Ada Mama kau di mana? Seriak, ibu. Aduh. Waduh! Nih, kok bisa begini, Ki? Nggak tahu deh, Tok. Aku bener-bener nggak tahu. Tapi kayaknya kita nih, Ki, yang ngelakuin, Ki, apa? Kita apa? Bukan ya? Kayaknya gue harus ngomong sama Nisa deh sekarang. Nggak bener nih, Tok. Okay. Oke. Masa. Ibu. Masa. Apaan sih? Nes, tolong, Nes. Tinggirin aku. Aku, aku bener-bener gak bermasuk ngapain itu, Nes. Aku bener-bener gak segaya. Apa lo bilang? Gak sengaja. Lo tuh bohong banget. Lo tuh bohongin gue, tau gak? Lo tuh kenapa sih ngelakuin terus-terusan? Hah? Berulang kali gue ngasih kesempatan sama lo. Hah? Lo ngecewain gue, tau. Apa sih yang gue lakuin ke lo sampe gue harus terima seperti ini? Hah? Masa lo tau ya? Gue tuh pernah nganggep lo temen spesial gue. Lo orang spesial buat gue. Tapi apa kenyataannya? Lo tuh gak ada apa-apanya tau gak buat gue? Lo tuh nihil. Dokumen apa yang telah kamu temukan, Fer? Iya, Mas. Ada beberapa hal yang menarik disini. Tentang anak mungut itu. Tapi aneh. Gak ada satu pun keterangan tentang orang tua kandungnya. Padahal ini kan sangat penting buat diformasi kita, Mas. Oh iya, Fer. Aku baru teringat. Kalau Mas Bima selalu menyimpan dokumen-dokumen pentingnya di ruang kerjanya. Aku yakin dia pasti menyimpan disitu. Ayo, Ayo kita lihat. Ayo, cepat. 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 Sebenernya, apa yang mereka cari? Sialan saya. Enggak bisa membuka lemari ini. Sepertinya kita harus ketuang kunci sekarang. Satu sisi kita harus menemukan bukti tentang Rizky. Ayo, cepat. Belum. Mmk. Isi lemari ini pasti sangat penting buat mereka. Terima kasih. 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 Terima kasih.